1, 2, 3, 4, 5, stop, 5 alat kesehatan yang wajib mempunyai dirumah Alat yang 5 adalah Ini dia, teman-teman sudah tau ini apa? Ini adalah alat cek darah Nah banyak sekali yang berpikiran kalau alat cek darah itu sulit dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh dokter-dokter saja Atau ada juga yang berpikiran kalau harganya ini mahal Padahal bukan teman-teman, ini untuk pemakaiannya itu sangat mudah sekali Nah untuk melihat tutorial secara langsung untuk cara penggunaan alat tes darah ini Teman-teman bisa langsung mengetik video yang ada di atas ini Nah untuk harganya sendiri teman-teman ini sama sekali tidak mahal Bahkan menurut saya ini sangat murah jika dibandingkan dengan kegunaannya yang sangat banyak sekali Nah untuk alat cek darah itu ada banyak sekali contohnya Ada yang secara khusus dan ada juga yang 3 in 1 Nah contohnya jika teman-teman ingin memiliki alat cek darah yang lebih khusus Atau hanya digunakan untuk satu saja Nah ini saya punya contohnya seperti ini Ini lebih praktis juga karena ini sudah ada paketannya Nah teman-teman bisa memilih apa yang teman-teman butuhkan Dan misalkan teman-teman membutuhkan alat yang khusus untuk gula darah Atau khusus untuk HB, khusus untuk kolesterol, atau khusus untuk asam urat Nah teman-teman bisa memilih alat yang khusus Kemudian ada lagi alat yang lebih murah lagi dan lebih simpel lagi yaitu yang 3 in 1 Disini saya memiliki contohnya yaitu merek Easy Touch Nah untuk Easy Touch sendiri itu ada dua varian 3 in 1 Ada yang GCU dan ada juga yang GCHB Apa sih maksudnya GCU? Maksudnya GCU itu adalah bisa digunakan untuk 3 G untuk gula, kemudian C untuk kolesterol, dan U untuk urid aicid atau untuk asam urat Nah kemudian untuk yang GCHB, G untuk gula, kemudian C untuk kolesterol, dan HB untuk mengukur hemoglobin Jadi bedanya itu GCU dan GCHB bisa digunakan untuk asam urat atau hemoglobin Teman-teman bisa memilih sesuai dengan teman-teman inginkan Nah kemudian keuntungan yang selanjutnya alat-alat seperti ini Alat apa saja itu pasti memiliki strip Nah seperti ini contohnya Nah untuk strip-stripnya sendiri itu tergantung merek yang digunakan Dan selain merek yang digunakan tentunya tipe Kemudian ada bagian-bagiannya sendiri Contohnya saja ada gula darah, ada kolesterol, ada hemoglobin Nah itu memiliki strip yang sendiri-sendiri Tidak satu strip digunakan untuk semua alat tidak seperti itu Tapi setiap mereknya atau setiap bagiannya, setiap tipenya itu memiliki stripnya sendiri-sendiri Nah kemudian bagaimana untuk mendapatkannya Teman-teman tidak usah khawatir karena strip-strip itu banyak sekali tersedia di toko-toko online Atau teman-teman juga bisa mengunjungi toko offline kami secara langsung Nah tadi itu untuk keuntungan dari jika kita membeli 3 in 1 Selain harganya yang lebih murah Kemudian lebih simpel juga Dan jika dibawa kemana-mana ini lebih ringkas Karena ini satu alat bisa digunakan untuk tiga Kemudian kita lihat keuntungan jika kita membeli alat yang secara khusus Nah jika kita membeli alat secara khusus Memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan 3 in 1 Tapi kita bisa berpikir kalau ini karena ini ditujukan untuk khusus Atau untuk gula saja, untuk habis saja, atau untuk kolesterol saja Pasti untuk tingkat keakuratannya akan lebih bagus dibandingkan yang 3 in 1 Nah itu merupakan keuntungan dari jika kita memilih alat-alat yang khusus Atau bukan yang 3 in 1 Nah kemudian apa sih alat yang keempat? Kita bisa lihat di sini Tadah, di sini saya punya Tensimeter Nah ini banyak sekali yang sudah menggunakan alat-alat ini Nah untuk yang belum tahu ini adalah tensimeter Jadi tensimeter itu ada dua Tensimeter analog dan juga tensimeter yang digital Nah untuk penggunaan di rumah Untuk tensimeter digital ini sangat cocok sekali Karena selain penggunaannya yang sangat mudah Alat tensimeter digital ini juga cepat dan tentunya sangat praktis Nah kembali lagi untuk tensimeter digital itu ada banyak sekali contohnya Ada Omron, ada ABN, kemudian ada tensiwan, ada banyak sekali Nah di sini saya merekomendasikan yang paling bagus adalah merk Omron Nah selain penggunaannya yang sangat praktis Kemudian hasilnya yang cepat keluar untuk tensimeter digital pada zaman sekarang atau zaman modern ini Sudah didesain dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan lebih lengkap Nah di sini ada pendeteksi apakah ketak janung kita itu beraturan atau tidak Kemudian juga ada pendeteksi apakah itu merupakan tanda-tanda dari hipertensi atau Di sini kita juga bisa melihat rata-rata kita bisa melihat ketak janung kita per manitnya Nah di sini ada banyak sekali fiturnya Nah Omron memiliki fitur yang sangat lengkap Nah jadi kalau fiturnya lebih bagus atau lebih banyak tentunya harganya pun berbeda dengan fitur yang lebih sedikit Nah kemudian satu lagi di sini juga dilengkapi dengan memori Jadi kalau teman-teman ingin melihat perkembangan atau ingin melihat lagi hasil dari sebelum-sebelumnya Di sini karena ada memori jadi teman-teman tidak takut datanya hilang karena tersimpan secara otomatis di alat tersebut Kemudian untuk pemilihan mereknya itu tergantung teman-teman Fungsinya sama ada bermacam-macam merek yang sudah saya sebutkan Tergantung teman-teman nyaman yang mana dan tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing Nah kenapa sih kita harus memiliki tensi mater digital ini di rumah Yang pertama karena penggunaannya yang sangat praktis Dengan sekali tonton video di YouTube kita bisa mempertekan secara langsung bagaimana cara penggunaannya Nah kemudian keuntungan yang kedua atau keuntungan yang paling utama Yaitu kita bisa memantau tekanan darah kita sendiri Nah selain tekanan darah dari kita sendiri kita juga bisa memantau tekanan darah orang tua kita Saudara-saudara kita atau mungkin tetangga-tetangga kita Nah terutama juga jika kita memiliki keluarga yang sudah sepul seperti nenek, kakek Nah kita bisa memantau tekanan darahnya untuk mengantisipasi terjadinya hipertensi Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada orang tua yang kita sayangi Dan tentunya sangat berharga untuk kita Kemudian alat yang ketiga Ada Disini ada Tada Timbangan Nah apa sih fungsi dari timbangan itu sendiri Tentunya teman-teman sudah tahu dari fungsinya untuk mengecek perkembangan berat badan kita Kemudian apa sih keuntungan kita jika memiliki timbangan di rumah Nah yang pertama yang paling jelas yaitu kita tidak usah bulat-balik ke puskesmas ke klinik atau ke apotik Hanya untuk mengecek berapa sih berat badan kita sekarang Kan malu ya Nah seperti contohnya ada teman-teman yang ingin diet Nah kita bisa memantau perkembangan turunnya berat badan kita sehari-hari Kemudian tidak hanya untuk teman-teman yang diet saja Nah teman-teman yang berusaha mengemukkan badan Nah ini juga cocok sekali Karena kalau kita makan banyak setiap hari Tapi tidak tahu hasilnya Pastinya juga akan membuat kita ya seperti sedih karena tidak ada hasilnya Kalau kita memiliki timbangan ini di rumah Pasti akan lebih mudah sekali Jika kita ingin mengontrol atau melihat perkembangan berat badan kita sewaktu-waktu Kemudian untuk tipe dari timbangan berat badan itu ada banyak sekali ya Tapi yang paling utama itu ada dua Yaitu untuk digital dan ada yang untuk analog atau yang jarum biasa Nah disini saya memiliki contoh yang digital Nah untuk yang digital teman-teman itu ada dua lagi Yang khusus untuk mengukur berat badan Dan ada yang didesain atau memiliki fitur bisa mengukur lemak dari tubuh kita Nah untuk lebih detailnya lagi teman-teman bisa melihat video di atas ini Nah kemudian jika kita memiliki timbangan yang memiliki fitur bisa melihat Berapa banyak persen lemak di dalam tubuh kita Pastinya itu akan lebih spesifik lagi dan tentunya akan memberikan informasi kepada diri kita Supaya lebih hati-hati ketika memilih makanan supaya lemak-lemak tersebut tidak terus bertimunan di dalam tubuh kita Kemudian selanjutnya alat kedua Ini alatnya cukup kecil mungil Ayo kita panggil dia Datanglah Oh Disini ada Thermo Digital Nah disini saya memiliki Thermo Digital merk Omron Nah untuk tipe dari termometer itu ada dua yaitu yang manual atau yang menggunakan air raksa dan ada yang digital Nah untuk jika digunakan sehari-hari di rumah supaya kita lebih praktis dan hasilnya cepat keluar Nah untuk Thermo ini sangat cocok sekali Kemudian untuk mereknya juga ada banyak sekali Ada Omron, ABN, General Ter, ada juga Apiko, ada ABN banyak sekali Nah disini saya memiliki contoh yang Omron Disini untuk penggunaannya pun sangat simpel sekali Kita hanya menekan satu tekan saja Kemudian kita letakkan di bagian ketiak mungkin atau mulut atau bagian tubuh Kemudian kita hanya tinggal menunggu sampai alatnya berbunyi Hanya seperti itu saja Jadi jika digunakan di rumah pun sangat praktis dan tentunya bisa digunakan oleh semua orang Mungkin adik kita atau orang tua kita bahkan nenek kita kalau kita ajari pun sudah bisa Nah kemudian teman-teman terlebih lagi adanya Covid seperti ini Kita sangat membutuhkan alat kecil mungkin ini Harganya pun tidak terlalu mahal untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan kepada keluarga kita Alatnya sangat kecil mudah didapatkan dan harganya sangat pas diganteng Nah kemudian alat yang paling utama yaitu Petit Gepa Disini saya ada punya first aid kit Nah disini sangat simpel sekali Ini adalah alat yang paling wajib paling utama kita memiliki di rumah Nah yang paling utama teman-teman di rumah kita harus memiliki seperti ini Antiseptik atau biasa kita sebut dengan betadine atau biasa juga kita memakai revanol Nah ini penting karena ini merupakan tahap pertama yang kita lakukan ketika kita tergores atau tidak sengaja terluka Ini yang paling utama Untuk apa untuk menghindari infeksi yang lebih parah atau yang bisa menyebabkan luka yang semakin buruk Nah kemudian untuk first aid kit ini sangat simpel sekali hanya berbentuk tas kecil seperti ini Tidak membutuhkan banyak ruang kita bisa menyimpannya di laci atau mungkin di almari Mudah dibawa kemana-mana dan untuk isinya pun sangat penting Seperti ini Nah kemudian ini juga bisa dibawa mungkin teman-teman ingin berlipuran atau kemana-mana Nah ini bisa dibawa Kemudian kalau teman-teman suka berpergian Teman-teman juga bisa membeli kotak P3K yang didesain khusus untuk mobil Contohnya gambarnya seperti ini Nah ini didesain khusus untuk mobil Jadi kotak kecil seperti itu bisa diletakkan di mobil dan tidak memiliki banyak ruang Untuk mengantisipasi jika terjadi luka ketika kita dalam perjalanan Nah itu dia adalah 5 kesehatan yang wajib teman-teman punya di rumah Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk diri kita dan keluarga tercinta Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih